Mari kita lihat di panggung, semuanya bilang O-A-O-E Lalu tinggal O-A-O-E Diceritakan dia adalah dukun sahti mandraguna Berada di atas bukit dan jauh di sana Dukun sahti Aku adalah dukun sahti Siapa yang berobat di sini, pasti akan sembuh Apakah kamu mau berobat dengan saya? Mau Hei, tepuk tangan dukun yang sahti Sampai jumpa Sampai jumpa Kau mati Mati sakit kolongan sakit cekuh-cekuh hilang-hilang ada bidang sakti ada bidang tepik ada tugun tugun hilang sakit batis ajak sakit cekuh lain rumah tugun ni ni anak geleng tiang.nonas ubat dulunya malu ini batis tiangi sakit silah tiangi ujung-ujungan kolongan tiangi sakit cekuh-cekuh jadi bu dukun ngobatin malu jadi aku dukun sakit dan aku dukun Aduh, 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 aduh. Eh, kenapa ini? Kenapa ini? Eh, jadi kayaknya nanti, ayo, nih. Kenapa ini? Nanti, jangan kecil, ya, nih. sehingga segar ya kalau tambah sakit ya dukuniwane namun apadaya nasib malang menimpa pemuda itu bukannya sembuh malah tambah parah dan akhirnya mereka tiba-tiba di sana pertama mereka bertemu dengan dokter gigi Riana Bu dokter ini sakitnya Ternyata salah dokter gigi Riana pun kembali masuk kali ini mereka menghampiri seorang dokter cantik lagi yaitu dokter Arumi bantu aku obat kamu siapa dokter matang ya dokter matang salah lagi Arumi pun masuk ke dalam kali ini dengan sangat-sangat kesakitan dia pun bertemu seorang dokter lagi yaitu dokter calista dokter bantu aku oh kamu dokter bayi bukannya ternyata bukannya lagi sekarang enggak ada yang ditanya apa siapa yang nganter mendengar keributan itu datanglah pap sapa bisa bantu saya cari dokter umum bisa tolong antar saya mereka pun keliling-keliling puskesmas dan mencari dokter umum dan akhirnya mereka ketemu dengan dokter Inta dokter bisa bantu saya obat yang sakit saya saya sakit semuanya mudah bagus aduh apanya yang nggak bagus sekarang wah, tensinya bisa, dokternya ini sangat laten Bagaimana dok? Apakah normal? Normal, tidak ada masalah sejauh ini Apa berarti masalahnya ini dok? Sabar penonton, kita lihat dokternya apa yang akan dilakukan Aduh, sakit kepalanya di Tok Tok Dan akhirnya dia pun dicek suhunya Berapa panasku dokter? Waduh, seratus Oh ini penyebabnya tensinya serah air, suhunya seratus Kalau seratus itu keceng-keceng Dan dokter pun meresepkan obat untuk pasien itu Pagi berapa minum obat dokter? Berapa kali minum obat sehari dokter? 15 Oh dua kali Dua kali Kali sekali, sehari sekali Ya, dua kali sehari Dan akhirnya pemuda itu pun segera diobat Dan sekarang dia akan pulang ke rumah untuk segera meminum obatnya Satpam, Abi membantu membawanya keluar rumah sakit Dan segera meminum obatnya Dan begitulah ceritanya Dadah Keputusan Mari kita panggil para Terima kasih